Selamat datang di Storing Group Tidak tidak dirajakan Irsyat Shat saja Oke kalau saya Do Do Strip Food Jadi bagaimana nih Do Teman-teman di sini kan belum tahu nih Apa itu Storing Season Storing Season itu program dari Awakening X Band nih Yang lagi kolaborasi say Nah jadi tujuannya itu Buat support brand-brand Eh Buat support band-brand lokal Yang udah lama Berkarya cuman gak tahu Wadahnya kita bikin wadahnya nih say Wih lain Buat band-brand lokal Yang udah lama berkarya tapi Gak naik naik Gak naik Gak naik Gak naik Oh iya Kebanyakan musisi dari Sumatera Bahad Bagaimana sih Tahun 85 Ada senior ya say Mungkin dari perkenalan dulu ya kali say Oke Mungkin ada teman-teman kita yang nonton belum tahu mungkin kan Apakah itu race Kenapa harus race Perkenalan member dulu dong Dari sebelah mana nih Teman-teman mau nyaman Gak naik Gak naik Gak naik Gak naik Gak naik Gak naik Panjalan di geladak Nama kepanjangannya Eh panjangannya dong Panjang Keman atau tole Oh tole boleh juga Teman gua nih say Teman lu doang Bukan ini doang ini juga abang-abang Ya kalo semua ada teman Miko keganan-abang Gak naik Gak naik Udah lanjut Udah lanjut Udah lanjut Saya akbar gitar Gitar aja Gitar aja Enggak Ada banyak Iya Gitar Supir Supir juga Bang Yoga di sini Iya Bang Yoga Ada bus Keliatannya Bang Yoga ini senior bisa ya Oh sih Udah Bang Yoga udah ada ya Enggak naik Langsung aja ya Enggak naik Aul Enggak naik Enggak naik Bang Yoga ini memang Salah satu influencer saya di Sumatera Barang ini Iya Terima kasih Selanjutnya apa? Permakan, nama saya Brandon Oh, Brandon Oh, Brandon 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 lah Pak Putzal Oh, Brandon Putzal Oh, Brandon Putzal Apa yang punya Enggak, orang lain Oh, orang lain Silahkan di minum dulu Dari Opening Expans Mungkin kita juga udah Menal ya Storing session namanya Mantap Storing session Ya, kita ada juga menunggu Cimilan ya Sambil ngobrol Wah, oh Kenapa sih? Oh, namanya ini? Dinda Makasih Makasih Dinda Boleh dicip-icip dulu apa-apa Yang pengen tahu Instagram Dinda Tonton sampai habis Karena kita akan mengatakan cluenya Di semua video di menit-menit ini Iya dong Ini ada menu namanya Ini apa menu keduanya Ini Bang Bobi Mana Bang Bobi nya? String kok Oh, mungkin bisa saya jelaskan sedikit dah Itu ada bentang molek Iya, terus Ada ori Dan Onion ori Bergernya dong Iya dah, Mak Makan dulu, Mak Santai, makan dulu, Mak Makan dulu Makan dulu Kita mau ngerasain gimana Bang, Mak, bergernya buat dimakan loh, Mak Oh, iya, iya Sudah dibawa pulang? Enggak Boleh Cuma dua soalnya Kalau banyak-banyak Minta Dibawa pulang, Pak Hahaha Anggut namanya, Pak Boleh dibawa pulang Wow Abis digigit Tolong direview ya, Bang Oh, iya, langsung Tunggu, ini yang namanya Freddy Iya, ini Freddy namanya Kebetulan baru dari Bans Burger Itu boleh dibuka, Bang Satu lagi, gak apa-apa Gak apa-apa Ini Perdima Buri Iya Silahkan di-icip dulu Ini mungkin yang Jason 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 Burger Ah, matap, Jason Caksot, bisa ngambut Hahaha Wow Wow Terasa sampai disini Gimana rasanya? Mantap Bukan karena ini, kan? Mantap Iya, yang real, ya Tapi apa pernah buat Tuan Bial, gak? Oh Covernya Gimana rasanya buatan Ben Bial yang mirir Pada buatan apa-apa Tolong review Gejor Gini? Gini? Gini 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 Nah, tapi Bans Bages The Best Banc Dari Burger lain Gini Pastinya Iya,浅 Masih coba juga? Ya coba juga Boleh bang Bicoba? Sekarang kita review dulu gimana Buat orang ini bentuk terbaru nih saya Freny, Jason Diangkat dari film Scary Movie Berarti ada lagi Jasonnya disini? Ada Di kopadong Bagus sekali itu Jason Dan beernya datang eh bang Oh ya Padahal penjajah saya di luar Mas terang terseru Jason dengan Matai tak makan yogurt Makan dulu bang Habis makan dan kita baru Lanjut Lanjut ke sesi Oke saya mau nanya apaan nih duluan? Oke mungkin buat temen-temen yang pengen tau lebih dalam nih Untuk Jangan terlalu dalam kali lah Untuk Kepada Aris Mungkin ada temen-temen disini yang udah penasaran sama Aris dari dulunya Cuman pentingnya luar instagramnya Sekarang Storing Session memberikan informasi kepada temen-temen Siapakah yang sebenarnya Aris? Aris ini apa? Band ataukah? Band atau Vokal group? Atau yang lain? Atau Cuman aja ngumpul-ngumpul doang Gitu Mari kita tanya ya Mungkin spesifiknya Apakah itu Aris? Aris ini Jadi Aris Sebenarnya itu Yayasan Waduh Jangan dark bang Iya Galeran Sebenarnya komunitas Cuman jadi-jadi nyayasan Institute kan bahasa Inggris Oke siap Jadi untuk membangun diri kita masing-masing Gak masuk aja Lanjut bang Kurang lebih-lebih band metal sebenarnya Main di genre metal Cuman mungkin Enggak kalau bahasanya saya bilang Explorasi-explorasi ya Semua orang juga bakal ngomong kayak gitu kan Jadi dengerinnya sih sebenarnya Simpel gitu ya Kayak pocak lah Lucu Wow Berarti Aris adalah band metal yang lucu Lucu Cuman orangnya tampaknya serius say Iya Gue jadi takut Takut Jadi takut Iya Lihat aja tuh Iya karena udah Ada beberapa dari temen-temen kita udah menjadi bapak-bapak sih Iya sih lewat-lewatnya kayak gitu say Takut ntar anaknya nonton Bapak jangan malu-maluin Makanya kita lucu-lucu aja kan Ya kurang lebih tuh band genre metal Pertama terbentuk di Talawi Akhir 2017 Sampai karena kita pindahin proyeknya ke Padang Dan semua teman-teman sekarang ini dari Padang semua Oh jadi sebelumnya di Talawi, Saul Unto Oh Talawi, Saul Unto Oh kamu tau gak? Gue pikir cuma orang aja yang bisa domisili dong Ben juga Ben juga Iya Udah diurus surat domisilinya bang? Udah ke Capil situ Minta ke pak desa Enggak tapi gue baru tau say Gue pikir Aris ini dari Padang Pure Taunya dari Saul Unto kan Iya sama sih Gue pikir kalau waktu sebelum kenal nih Gue denger lagunya gue pikirnya band Ya seperti kayak-kayak Asking lah Res, Res Amer Enggak Enggak lo Res Hehehe Gue pikirnya kayak dari band Barat sih Ternyata gue pas gue ketemu nih di 3MA Ternyata bisa bahasa Minang dia Oh iya Bener-bener Silahkan say Iya 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 Wah udah abisnya ya Iya 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 Nah jadi Res sekarang udah ngeluarin satu album kali ya? Totalnya sebenarnya 2 mini album Yang pertama itu 2019 2019 itu ada Judulnya So Repeat This Line Lagunya itu ada 7 Nah yang kedua itu Ad infinitum Di Desember 2021 kemarin kebetulan Ada 4 lagu Jadi ya otomatis kurang lebih ada Udah 2 mini album semenjak 2018 Untuk kalau bahasanya kan Manifestasi karya nih Misalnya saya juga mau menekankan juga Kayak dipandangkan stigmanya bermusik itu susah Gak susah kok sebenarnya Maksudnya gak susah ini maksudnya Kita rata-rata ada Maksudnya udah ada kewajiban Dari 2014 ya kita Komitmen masing-masing ya kalau bikin itu Bikin ya pada akhirnya terjadilah 2 mini album itu Total 11 lagu 7 di mini album pertama 4 di mini album terakhir Dan kalau gak salah kita udah bikin kurang lebih 3 musik video Itu di split juga 1 dokumenter 2 atau 3 video lirik kalau gak salah saya Tapi itu landingnya di youtube Jadi maksudnya disini saya bilang Bisa sebenarnya Jadi ya komitmen aja Kayaknya gak fair kita bilang Kalau di padang bermusik itu susah gitu loh Menurut kita nih Udah kita tanya ke diri kita gak? Belum Kita udah sekomit apa gitu loh Sebelum kita melempar statement gitu Itu doang sih Wih tiba-tiba diserius Berarti kita harus bertanggung jawab Dengan apa yang kita mulai gitu Dengan apa yang kita omongin sebenarnya Makanya kalau buat band lo Iya denger tuh band gue Harus konsisten Gue mana? Iya Saya gak ikut Harus punya album lo kalau buat band Enggak gue denger tadi ada yang dokumenter loh Ada Nah dokumenter ini membahas tentang apa nih bang? Membahas tentang dokumen? Iya temen-temen ada yang belum tau mungkin ya Soalnya denger kata dokumenter itu agak terlalu berat Oh iya mereknya berat Jarang-jarang band yang itu ya Sebenarnya tidak berat Kalau ada niat Kan gitu loh ya Enggak maksudnya gini loh Saya merasa tersindir Bukan begitu Bukan begitu Maksudnya gini loh Saya juga Maksudnya gini loh Kan iya karena kita rata-rata kan Ini pada anak band semua sebenarnya gitu loh Enggak gue gak Enggak Enggak maksudnya yang disini masih bisa berkoneksi sebenarnya Kayaknya kan Iya Kayak ada rest summer Enggak ada kura-kura Sebenarnya orangnya masih kelihatan Band banyak sebenarnya Maksudnya kita mungkin generasi keberapa nih Kalau dihitung dari yang orang-orang dari 98 kan Pionirnya lah di Padang gitu loh Jujur-jujurnya stigma nge-band ini di Padang kan susah Kan banyak tuh Ya enggak susah kan itu relatif Maksudnya kalau tujuan lu misalnya Popular ya main di jalan popular Banyak teman-teman kita yang sampaikan Sebenarnya gak susah buat bandnya Amat temannya susah bang Iya Kadang kebanyakan ini sih Dia mau bikin band gitu Kurang drummer Iya Amat teman-teman sebandnya Personil Kalau menurut kita sih itu paling basic Jadi itu ya harus diurus dengan internal bandnya Tapi yang kalau udah bikin kata band Ya secara definitif itu kan bass and drum Cuma kan sebenarnya orang tau band itu Standarnya ada tiga misalnya kalau punk Terus ada atau trash metal segala macem Jadi intinya udah berbentuk Ya berusaha juga Maksudnya apakah gampang Tentu tidak gitu loh Maksudnya kita masing-masing ada kewajiban kan Maksudnya ada yang punya kerjaan konvensional bahasanya Ada keluarga gitu loh Kan itu susah itu Bisa kok 4 tahun kita bisa bikin Kita sanggupnya sekarang masih segitu gitu loh Tapi bisa Makanya dokumenter itu Dokumenter itu sebenarnya Kayak ngisahin titik awal series Sampai ke 2021 kemarin sebenarnya Tapi gue ada pertanyaannya sama abang yoga Yang bikin beda anak band tahun dulu tuh bang Sama tahun sekarang tuh apa tuh bang kebanyakan Mungkin umumnya sih Kalau dulu awal 98-an sampai 2002 tuh Kebanyakan lebih ke ngumpul dan performnya aja Jadi untuk membuatkan sebuah karya itu mungkin belum begitu banyak Saya bilang sangat kecil lah orientasinya untuk Membuat karya Tapi setelah after 2005 sampai sekarang Ya teman-teman luar biasa Ya berapa pun cuma single Tapi kan mereka sudah berusaha gitu Bisa yang album terus bisa sharing-sharing sama teman-teman di luar provinsi ya Jadi Ya kesempatan pasti banyak Iya sih Dengan kedahsetan Res nih dong Yang teman-teman belum tahu sampai mana Res Mereka tidak hanya di Sumatera Barat dong Oh iya sih Udah sampai ke Uzbekistan Waduh Ini teman-teman Res juga udah pernah di review atau di release itu apa namanya bang Sama majalah atau apa sih bang itu waktu itu Lebih ke majalah juga ada Tapi juga untuk apa namanya di Instagram sendiri kan kita ada juga Review-reviewer dari Instagram Nah ada juga Tapi pernah juga di review sama apa namanya tuh Lautan Merah apa namanya itu Lautan Merah Sayangnya cuma 3 episode Itu yang paling epic itu kalau di review Itu paling bagus sih reviewnya Saya sudah nonton Sampai-sampai dibilang roh race MC-nya siapa tuh? Nggak tahu Tapi memang gokil banget sih Mungkin sekian dulu dari Storing Session Storing Session yang race Teman-teman bisa Mungkin teman-teman bisa support kita di Youtube Storing Session TikTok Storing Session Please like, comment Instagram dong Storing.session Woy bidalan Storing 666 Session Oke Oke Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Oke sekian dan terima kasih Terima kasih Kami RACE Saksikan kami di Storing Session Saksikan kami di Storing Session Terima kasih